Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang MotionEye disini dimana OS ini adalah OS untuk menjadikan Raspberry Pi menjadi Smart CCTV atau kamera pintar disini saya akan memberi tutorial bagaimana cara menyetting agar hasil pendeteksian kamera CCTV bisa mengirim ke alamat email jika terjadi pergerakan atau ada perubahan pada gambar CCTV yang sudah terpasang jadi jika terjadi pergerakan atau perubahan gambar jika ada orang lewat maka akan langsung diambil gambarnya lalu dikirim ke email yang kita punya disini tentunya kita harus menghidupkan terlebih dahulu Raspberry yang sudah terinsal OS tersebut dan kita buka alamat IP dan disini IPnya IP lokal terhubung ke jaringan lokal dan disini punya saya masih username dan passwordnya ini masih default jadi masih standar seperti ini tinggal kita klik ok maka nanti akan tampil tampilan dari kameranya nah disini sudah tampil hasil kamera dan disini namanya kamera ALC lalu ada tanggal dan dibawahnya ada jam untuk melihat hasil perekaman berupa foto ini bisa melihat disini yang tersimpan di drive dari Raspberry tersebut dan disini juga ada file videonya dan yang paling kiri disini adalah untuk melihat screen full screennya di bagian kiri ini sedangkan untuk pengambilan gambar untuk pengambilan gambar secara manual disini bisa klik icon yang di pojok kanan bawah sedangkan pojok kiri bawah ini kecepatan fpsnya pojok kanan paling atas ini adalah konfigurasi dari kameranya nanti kita harus menyettingnya seperti apa sedangkan yang kiri ini adalah nama kamera dari kamera yang terhubung yang ada di Raspberry jadi disini sebenarnya bisa menghubungkan beberapa kamera selama port dari Raspberry tersebut itu cukup nah konfigurasi kita klik konfigurasi maka nanti akan tampil halaman untuk penyettingan kameranya dan untuk mendelet kamera ini ada di bagian ini ada remove dan untuk menambah kamera juga ada add camera jadi tidak hanya satu kamera saja yang bisa diakses oleh atau bisa digunakan pada satu Raspberry jadi ada beberapa bisa beberapa selama port USB atau kamera yang kita punya itu ada tinggal hubungkan saja ke Raspberry nya jadi nanti bisa dimonitor di OS tersebut setelah tampil halaman menu setting dari kameranya ini pengaturannya saya seperti ini untuk preferensinya disini terus general settingnya nah untuk timezonenya disini karena lokasi saya ada di Indonesia jadi saya pilih Asia Jakarta sedangkan hostname disini saya tulis ALC dan username sedangkan password disini saya biarkan masih bawaan standar dari OS nya dan sebenarnya menu disini sudah saya bahas di video saya sebelumnya tentang pengenalan fitur apa saja yang ada di OS di motion AI ini dan ini wireless terlalu manual static untuk IP nya IP static disini dan service settingan service disini seperti ini jadi samakan saja tidak apa-apa tergantung kebutuhan jika ingin dirubah juga tidak apa-apa sedangkan untuk expert setting seperti ini dan untuk log file nya file log file nya disini bisa kita download sedangkan overclock nya disini sama saya dirubah saya pilih turbo supaya lebih cepat pemprosesan dari OS nya ini terus untuk video device nya ini saya beri nama kamera ALC dan ini saya off kan otomatik ke pencerahannya saya off kan semua yang otomatis karena rasberry yang saya gunakan adalah rasberry p0w jadi kalau untuk prosesor dan ram nya itu lebih lebih kecil daripada rasberry p3 atau yang rasberry p2 sedangkan untuk video video resolusi saya pilih 18.480 dan video rotasi nya saya putar 180 derajat ini tergantung keinginan nya kita sebenarnya kalau ini sedangkan frame rate nya ini saya pilih yang paling rendah 2 terus untuk file store nya disini seperti ini seperti ini dan disini ada sisa dari memory text overlay nya untuk ukuran saya pilih 3 supaya lebih bisa kelihatan supaya bisa kelihatan untuk video streaming nya saya ubah ke 100 dan streaming frame rate nya ini 30 nah sisanya seperti ini dan jika kita ingin streaming url nya tinggal kita klik untuk streaming url nah kita tinggal pilih aja copy lalu kita buka menggunakan alamat url itu untuk membuka jadi tanpa harus login ke ke menu utamanya ini bisa bisa langsung menggunakan url ini ini tinggal copy lalu paste dan bisa juga bisa dilihat di di browser hp maupun laptop dan pc dan untuk still image nya ini saya pilih image quality nya 100% dan capture mode nya disini motion trigger sedangkan preserve apa preserve picture nya disini adalah forever jadi selamanya kita tinggal milih ada beberapa bisa satu hari satu minggu satu bulan dan satu tahun dan juga bisa custom disini tergantung kebutuhan lah enable manual snapshot untuk menampilkan icon yang pojok kanan bawah ini jika ini di off kan maka ini akan hilang sedangkan untuk di bagian movie disini h.264 formatnya .mp3 sedangkan untuk kualitasnya ini saya pilih 100% motion trigger nya terus ini saya pilih forever jadi terus menerus tanpa ada pemwaktuannya jadi akan mengambil terus menerus jadi bisa di cek disini untuk menghasil pengambilan video dan eh gambar bisa kita klik dan juga bisa kita download di file nya ini bisa langsung di coba aja dan motion detection nya disini seperti ini frame change threshold nya ini saya pilih 10% jadi ketika 10% untuk men apa jika ada perubahan pada ini frame nya ini 10% lebih kecil malah lebih sensitif ini saya pilih 0 dan threshold nya saya matikan dengan auto noise detection nya juga saya matikan dan saya pilih di 12 disini terus leksuit detection nya saya pilih 20% sedangkan motion gap capture before after dan minimum motion frame nya saya format 555 sama 10 jadi tergantung kebutuhan kita sebenernya saya sarankan kalau masih belum pernah mencoba samakan aja dulu dengan punya saya nanti kalau urusan mau dirubah aneh aneh yang penting ini nya sudah sesuai lah bisa mengirim ke email atau mengirim gambar ke email sudah ngirim notif sudah bisa baru di luar luar tidak apa-apa asalkan di backup terlebih dahulu supaya tidak menyetting kembali untuk working schedule nya disini ada beberapa pilihan disini dari Senin sampai Minggu dan deteksi motion nya ini juga bisa during working schedule tinggal kita pilih sebenarnya yang paling penting yang di bagian still image terus di movie dan motion detection nya ini setelah itu baru yang terakhir motion notification nya ini kita aktifkan send email nya ini kita on kan lalu kita isi alamat email kita ada tiga disini disamakan dengan email yang akan kita gunakan sedangkan smtp server disini alamatnya seperti ini smtp.gmail.com untuk port nya sendiri 587 sedangkan smtp password disini adalah password email kita dan use tls ini di on kan sedangkan dan hbiru apa ini picture time span time span dan inilah ini tiga detik kita pilih tiga detik sebelum di tes email disini kita harus mengaktifkan di email kita yang akan kita gunakan untuk notifikasi notifikasi less secure app access kita ini harus diaktifkan harus aktif supaya Taskberry bisa mengirim email kepada yang alamat email yang ingin kita kirimi ini harus di on kan kalian tinggal tulis alamat ini ini supaya langsung ke halaman less secure app access ini dan pastikan browser kita sudah terhubung pada email kita seperti ini kan sudah punya saya kan sudah terhubung yang ini baru kita tulis alamat adres yang ada di atas ini ini tulis ini sama persis tulisannya lalu enter maka akan keluar halaman seperti ini dan kita on kan terlebih dahulu setelah di on kan baru kita bisa tes email nah disini kan belum ada email disini belum ada email notifikasi saya akan coba tes tes email setelah jika proses pengiriman emailnya berhasil maka akan ada notifikasi email sukses disini terus kita cek di di email yang akan kita gunakan apakah sudah terhubung atau apa sudah masuk atau tidak emailnya nah ini sudah masuk kita buka ada motion eye motion eye disini kamera ALC hostnamenya disini ALC dan nama kameranya ALC dan tanggal bulan tahun berserta jamnya berarti sudah berhasil untuk untuk mengirim email dari raspberry ke email kita atau ke gmail terus jika sudah selesai baru klik pojok kanan atas ini kita klik supaya pengaturan yang sudah kita setting tersimpan jika sudah selesai jika sudah selesai kita langsung coba aja disini bisa dilihat kameranya saya akan coba gerakan disini charger disini saya akan coba gerakan kalau untuk kualitas kamera dan kecepatan dari pengambilan gambarnya ini tergantung jaringan lokal yang kita gunakan dan kualitas kameranya tentunya semakin bagus semakin baik lalu sambil menunggu apakah sudah ada email yang masuk jadi nanti nanti raspberry akan mendeteksi perubahan yang terjadi pada frame di kamera jadi ada perubahan atau tidak jika ada perubahan maka raspberry akan mengirim email notifikasi pada email kita kita coba cek disini lalu kita refresh untuk melihat apakah ada email yang masuk jadi nanti ada notifikasi beserta foto nah ini ini sudah masuk sudah mendeteksi pergerakan dan ada foto juga disini jadi perubahannya di foto seperti ini ada tanggal beserta jamnya juga disini kamera ALC hasilnya seperti ini jadi ini cocoklah untuk apa namanya jika kita ingin membuat kamera pintar atau smart cctv yang bisa di setting sendiri dan langsung ngirim ke email jika terjadi pergerakan bisa mengirim ke email ya mungkin cukup sekian untuk tutorial cara menghubungkan antara gmail dengan motion ios di raspberry ini dengan yang terpenting yang harus diingat alamat yang ada di atas ini kita ketik lalu enter dan kita aktifkan pada email tujuan untuk notifikasinya beserta settingan yang ada di motion eh apa motion i-nya ini jadi di dos-nya ini harus settingan settingan yang ada di sini harus sama persis terlebih dahulu sebelum kita rubah sesuai keinginan lalu kita backup ini ada fitur backupnya manfaatkan sebaik mungkin backup terlebih dahulu jika sudah benar-benar selesai jika sudah baru kita rubah-rubah tidak apa-apa supaya tidak menyeting kembali jika terjadi error tinggal kita restore aja terus pilih mana file yang sudah di backup tadi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih